Assalamualaikum, kali ini Dapur Rasika bikin Brudel Cappuccino ini hanya menggunakan sapu tubuh terlalu saja namun rasanya ini benar-benar enak, lembut, kempus-kempus yang penasaran gimana aku bikinnya? tonton video nya sampai selesai ya dan jangan lupa klik tombol subscribe supaya tidak ketinggalan dengan video-video kami yang pertama disini aku masukkan satu saset bubuk cappuccino ini bisa pakai merek apa saja ya kemudian ini aku larutkan dengan 5 sendok makan air panas kemudian ini aku aduk sampai tercampur rata setelah tercampur rata ini bisa aku sisikan terlebih dahulu di wadah lain aku masukkan 1 butir telur 130 gram gula pasir ini aku kocok dulu sampai tercampur rata dan sedikit mengembang ya kalau sudah mengembang seperti ini kemudian ini aku masukkan setengah sendok teh pasta vanila aku aduk lagi sampai tercampur rata kemudian disini aku masukkan 270 ml susu cair ini aku pakai yang full cream ya kemudian ini aku aduk lagi sampai tercampur rata lalu ini aku masukkan 80 gram margarin ini yang sudah aku cairkan sebelumnya teman-teman ya dan tunggu hingga dingin kemudian ini aku aduk sampai tercampur rata setelah itu aku masukkan 280 gram tepung terigu protein sedang ini aku pakai merek segitiga biru di sini aku aduk dulu supaya tidak ada bagian-bagian tepung yang bergerindil kemudian disini aku aduk lagi sampai semuanya tercampur rata ya setelah tercampur rata ya setelah tercampur rata seperti ini kemudian disini aku masukkan 1 sendok teh ragi instan lalu ini aku aduk semuanya jadi satu sampai tercampur rata ini kemudian aku aduk menggunakan spatula supaya lebih tercampur rata dan ini aku rapikan untuk pinggir-pinggirnya juga ya oke ini sudah cukup kemudian disini aku mau ambil 5 sendok makan adonan ini aku masukkan ke mangkuk kecil dan yang adonan utama ini aku masukkan bubuk cappuccino yang sudah kita larutkan pertama tadi ya kita aduk sampai tercampur rata kita aduk sampai tercampur rata setelah 15 menit setelah 15 menit kemudian ini aku buka dan ini ini untuk yang adonan yang ada di mangkuk kecil ini mau aku bagi menjadi dua bagiannya teman-teman ya kita bagi menjadi dua untuk satu bagian kemudian ini aku beri pasta coklat kita beri secukupnya saja ya kemudian ini aku aduk sampai tercampur rata dan untuk yang satunya kita biarkan tetap berwarna putih kemudian ini mau aku masukkan ke piping bag hasilnya seperti ini aku masukkan ke proses segitiga kemudian disini aku sudah siapkan cetakan ini aku pakai cetakan bunga seperti ini ya ini yang sudah aku oles margarin boleh dioles dengan minyak juga pakai tipis-tipis sampai rata kemudian untuk adonan yang cappuccino ini aku masukkan disini tiga perempatnya ya jangan terlalu pernuh karena nanti dia akan mengembang kita isi tiga perempat dari tinggi cetakannya kemudian ini untuk yang warna coklat aku taruh disini teman-teman bisa lihat ya jadi membentuk kayak segi enam ya kita silangkan saja seperti ini kemudian ini aku lanjut yang warna putih tadi kita beri saja di pinggirannya teman-teman bisa lihat video ya caranya kemudian untuk yang warna coklat kita beri di sebelahnya lagi ini kita lakukan sampai selesai kemudian disini aku mau beri motif ya jadi ini aku pakai lidi yang sudah aku bersihkan kita putihkan kita putih saja seperti ini dan satunya kita putih berlawanan arah teman-teman caranya bisa lihat di video ya lebih jelasnya kalau sudah seperti ini kemudian ini aku istirahatkan kurang lebih selama 40 menit setelah 40 menit hasilnya seperti ini dia akan lebih mengembang lagi ya dan ini sudah siap untuk aku kukus sebelumnya disini aku sudah panaskan kukusannya teman-teman ya lalu ini aku masukkan saja disini kemudian ini aku kukus kurang lebih selama 20 menit dengan api sedang cenderung ke kecil dan teman-teman kalau kukusannya biasa tutupnya ini jangan lupa dialasi dengan kain supaya uap airnya tidak menetes ya dan ini kalau sudah kurang lebih selama 20 menit wow sudah mengembang ini bisa aku angkat ya hasilnya seperti ini dan ini teman-temannya yang sudah matang semuanya wah cakep banget ya hasilnya seperti ini mengembang sempurna dan ini aku keluarkan dari cetakannya bisa kita tekan-tekan saja ya jadi kita menekan-tekan cetakannya seperti ini bisa lepas oke teman-teman ya sudah seperti ini aku lihatkan dulu wow benar-benar cantik banget ya ini rasanya juga benar-benar enak lembut pol ini aku belah dulu wow benar-benar enak banget ya mengembang sempurna dan kempus-kempus seperti ini ya gimana teman-teman mudah banget kan bikinnya selamat mencoba Alhamdulillah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang pertama disini mau aku kukus dulu ini ada 250 gram kacang hijau kupas yang sudah aku rendam kurang lebih selama 2 jam ya kemudian yang aku kukus kurang lebih selama 15-20 menit atau sampai matang dan ini sudah sekitar 15 menit ini sudah matang kemudian ini aku angkat dulu ya lalu ini mau aku haluskan ini aku pakai dengan cara dicobar teman-teman boleh di blender atau kalau nggak ada boleh memakai ulek-ulekan seperti itu ya yang terpenting itu halus kalau sudah halus seperti ini ini bisa aku matikan kemudian ini aku pindahkan dulu ke wajan lalu ini aku masukkan 120 gram gula pasir kemudian ini aku masukkan 200 ml air lalu ini kita masak sampai semuanya menyatu dan akhirnya menyusut ya dan ini ada setengah sendok teh garam kemudian disini aku masukkan 5 lembar daun pandan supaya lebih harum dan ini ada setengah sendok teh garam kita masak semuanya sampai airnya ini menyusut ya teman-teman ya kalau airnya sudah menyusut seperti ini ini bisa aku pindahkan dulu oke seperti ini kemudian ini bisa aku bulat-bulatkan kalau mau ditimbang boleh kurang lebih per adonan ini 15 gram ya untuk usianya atau teman-teman bisa mengira-ngira sendiri juga boleh dan ini kita lakukan sampai selesai ya setelahnya disini aku mau mengukus ini ada 100 gram kentang yang sudah aku cuci bersih dan aku potong dadu ini aku kukus kurang lebih selama 20 menit atau sampai matang setelah 20 menit ini bisa aku angkat lalu ini mau aku haluskan dulu ya aku pakai saringan aja kalau nggak ada bisa menggunakan garpu ya teman-teman ya yang terpenting itu halus aja gitu oke kalau sudah halus semuanya seperti ini ini aku sisihkan terlebih dahulu di wadah lainnya aku masukkan 250 gram tepung ketan 25 gram tepung beras 50 gram gula pasir 1,4 sendok teh garam ini aku adu dulu semuanya jadi satu sampai tercampur rata kemudian kemudian disini aku masukkan kentang yang tadi sudah aku kukus dan aku haluskan ya kemudian ini aku aduk sampai membentuk bulir-bulir kemudian kemudian disini aku masukkan 200 ml air ini aku masukkannya sedikit demi sedikit secara bertahap ya jadi sambil kita lihat adonannya jangan sampai kelembekan atau kurang air ya teman-teman ya jadi kita masukkannya sedikit demi sedikit seperti ini untuk supaya lebih cantik ini aku beri pasta pandan dan ini aku campur dengan pewarna kuning muda ya jadi aku mau menghasilkan warnanya itu hijau pupus ya teman-teman ya jadi ini aku campur oke ini kalau sudah cukup kali seperti ini jadi kalau kita pipikan seperti ini tidak pecah ini tandanya sudah cukup ya kemudian ini mau aku lakukan pembentukan ini aku ambil sedikit adonan kalau ditimbang boleh kurang lebih 30 gram ini aku pipikan terlebih dahulu kemudian ini aku beri isian kita tutup rapat seperti ini sambil di kapal-kapal oke ini bulat kemudian ini aku celupkan saja di air supaya nempel ya untuk wijennya jadi aku celupkan dulu ke air kemudian ini aku gulingkan ke wijen secukupnya ya teman-teman ya ini kita tekan-tekan supaya wijennya menempel oke seperti ini oke seperti ini kita sisikan terlebih dahulu ini aku ulangi lagi ya ambil sedikit adonan kurang lebih 30 gram aku pipihkan kemudian ini aku isi kita rapatkan semuanya ini aku kepal-kepal ini aku bulat-bulatkan dulu kemudian ini aku masukkan ke air lalu kita gulingkan ke wijen ini kita lakukan semuanya sampai selesai oke dan ini yang sudah aku bentuk semuanya ini sudah siap untuk aku goreng ya tips supaya menggorengnya itu anti meletus ini posisi minyak harus banyak yang kemudian ini kita masukkan onde-ondenya dengan posisi minyak ini masih dingin ya jadi benar-benar dingin tidak panas itu kita masukkan onde-ondenya kemudian ini aku nyalakan kompornya kita masak dengan api yang paling kecil ya jadi harus sabar lumayan lama ini menunggu seperti ini juga lumayan lama ini kita masih api kecil ya paling kecil jadi supaya lebih mekar dulu ini onde-ondenya jadi harus sabar ya kalau menggoreng onde-onde oke ini sudah mulai mengapung ya kalau sudah mulai mengapung seperti ini ini bisa kita besarkan apinya ke api sedang sedang saja ya jangan terlalu besar juga lama-lama dia akan mengembang dan juga kalau kita menyempurunkan onde-onde ke dalam minyak itu jangan terlalu penuh ya karena dia itu akan mengembang seperti ini tidak membesar ya oke ini kalau sudah matang bisa kita angkat dalam menggorengnya juga jangan lupa dibolak-balik ya oke teman-teman kalau kita menggoreng lagi yang kedua kalinya kita matikan kompornya kita tunggu dulu minyaknya ini sedikit hangat ya oke seperti ini 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 aku lihatkan dulu ya hasil onde-onde nya wow ini aku gunting dulu hmm kokpong seperti ini ya mantep banget ini teman-teman ya oke oke gimana teman-teman mudah banget kan bikinnya selamat mencoba alhamdulillah jazakumullah khairoh wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang pertama disini aku masukkan ini ada 300 gram tepung trigo protein sedang disini aku pakai merek segitiga biru setengah sendok teh garam 30 gram margarin ini aku aduk dulu jadi satu sampai membentuk bulir-bulir ya kemudian disini aku masukkan 130 gram air hangat ini aku masukkan dulu secara bertahap sambil aku uleni seperti ini ya ini aku masukkan lagi sambil kita uleni sampai semuanya itu menjadi satu ya oke ini ya sudah masuk semuanya airnya kita uleni saja sampai tercampur rata oke setelah ini tercampur rata menjadi satu seperti ini kemudian disini aku masukkan 18 gram minyak goreng atau minyak sayur ini aku uleni lagi sampai semuanya ini tercampur menjadi rata ya dan ini sudah tercampur satu menjadi rata oke seperti ini ya kemudian disini mau aku istirahatkan dulu ini kurang lebih selama 30 menit ini sambil aku tutup ya teman-teman ya sambil menunggu adonannya kita buat isinya dulu ini pertama aku tuangkan sedikit minyak ini aku panaskan dulu setelah panas kemudian disini aku masukkan ini ada 5 siung bawang merah dan 3 siung bawang putih yang sudah aku haluskan ini aku tumis dulu hingga harum kemudian disini aku masukkan setengah batang daun bawang yang sudah aku iris tipis kita tumis semuanya jadi satu sampai harum dan matang ya setelah harum seperti ini dan matang kemudian disini aku masukkan 1 buah kentang yang sudah aku potong kotak kecil-kecil 100 gram wortel yang sudah aku potong kotak kecil-kecil seperti ini ini aku adon dulu kemudian disini aku tambahkan sedikit air dan ini kita masak sampai kentang dan wortelnya ini matang ya setelah kentang sama wortelnya ini matang kemudian kita beri seasoning yaitu ada 1 sendok teh garam 1 sendok teh penyedap rasa atau kaldu bubuk dan ini seperempat sendok teh lada bubuk ya kita aduk dulu semuanya jadi satu kemudian disini aku masukkan ini ada 2 papan atau 150 gram bihun ini yang sudah aku rebus dulu ya kemudian kita aduk semuanya jadi satu sampai tercampur rata dan matang semuanya ya oke teman-teman ini sudah matang semuanya benar-benar mantep banget ini bisa aku matikan dan ini bisa untuk isian pastelnya ya isinya seperti ini ya dan ini kita kembali ke adonan ini sudah 30 menit aku buka ini sudah mulai lentur ya aku pindahkan dulu ke alas kerja kemudian ini aku urani sebentar seperti ini lalu ini mau aku potong-potong potong kecil-kecil dan aku timbang ya ini nanti jadi per adonan sekitar 16 gram ya teman-teman ya dan ini hasilnya ada 30 bulatan 30 adonan kemudian kita bulat-bulatkan dulu dengan cara kita mengumpulkan adonan menjadi satu seperti ini ya jadi supaya halus dan rata kita kumpulkan jadi satu di tengah seperti ini kita cubit-cubit oke dan hasilnya bulat ya kita lakukan sampai selesai setelah semua kita bulat-bulatkan kemudian ini aku selatkan dulu kurang lebih selama 10 sampai 15 menit sambil aku tutup ya dan ini sudah sekitar 15 menit aku buka kemudian ini aku ambil satu adonan aku taruh di sini kemudian ini kita gila saja oke setelah tipis ini aku sisikan dulu kemudian ini aku ambil lagi satu adonan kita gila saja seperti ini sama ya oke seperti ini kemudian ini aku isi dengan isian bihun tadi dan aku beri telur rebus ya kemudian kita tutupkan saja seperti ini ini aku tekan-tekan dulu untuk pinggirannya ini aku angkat kita tekan-tekan lagi oke kemudian ini mulai kita bentuk seperti ini ya kita tekan lipat tekan lipat tekan lipat kita lakukan sampai keliling semuanya ya oke dan seperti ini kita lakukan sampai selesai dan teman-temannya yang sudah aku bentuk semuanya dan ini sudah siap untuk aku goreng sebelumnya ini aku sudah panaskan minyaknya kita harus butuhkan minyak yang banyak dan cukup panas ya kita masukkan saja pastelnya ini ke sini kemudian kita goreng dengan api sedang saja ya jangan lupa dibalik supaya tidak gosong dan ini sudah coklat keemasan bisa aku angkat ya oke seperti ini dan teman-teman ya pastel ufo nya yang sudah aku goreng semuanya cakep-cakep seperti ini ya wow ini kulitnya beruntusan seperti ini ini tandanya renyah banget ya kita tes dulu wah bener-bener renyah enak banget ini ya isinya juga melimpah seperti ini gimana teman-teman mudah banget kan bikinnya selamat mencoba alhamdulillah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang pertama disini aku masukkan ini ada 70 gram gula pasir 2 bungkus nutrijel rasa leci ini aku pakai kemasannya ekonomis jadi totanya 20 gram ya 600 ml susu cair aku pakai yang full cream ini aku masukkan setengah dulu kemudian aku aduk supaya lebih mudah tercampurnya ya kemudian disini aku masukkan sisanya ini aku dodok lagi dan ini aku nyalakan kompornya kita masak dengan menggunakan api sedang saja ya dan kalau sudah mendidih seperti ini ini bisa aku matikan kompornya kemudian disini aku masukkan ini ada fruit acidnya ya ini aku aduk lagi dan kita tunggu hingga uap panasnya sedikit hilang ya kemudian ini aku tuangkan saja ke catakan seperti ini kita tuangkan setengahnya saja dan ini aku tunggu dulu hingga set dan mengeras ya dan ini sudah set teman-teman ya kemudian ini aku keluarkan saja ini dengan bantuan tusuk sate seperti ini ya kita buka sedikit menggunakan tusuk sate seperti ini ya dan ini sudah semua kemudian ini aku sisikan terlebih dahulu lanjut kita kita masukkan 75 gram gula pasir 2 bungkus nutrijel rasa anggur ini juga ya aku pakai kemasannya ekonomis jadi totalnya 20 gram dan ini ada 600 ml air ini aku tuangkan setengah dulu kemudian ini aku aduk-aduk supaya lebih mudah tercampurnya ya lalu ini aku masukkan sisanya ini aku aduk-aduk lagi kemudian ini aku nyalakan kompornya sebelumnya ini aku masukkan dulu 2 tetes pewarna ungu ya supaya lebih terang warnanya lalu ini kita masak dengan menggunakan api sedang sampai mendidih ya teman-teman ya dan kalau sudah mendidih seperti ini kemudian ini aku masukkan fruity asetnya ini kita aduk-aduk dan kita tunggu sehingga uap panasnya sedikit hilang ya kemudian ini aku tuangkan ke cetakan sini kita tuangkan sedikit dulu kemudian ini aku masukkan yang puding warna putih tadi puding lecinya lalu kita tuangkan lagi yang puding anggurnya ya sampai penuh dan ini kita pastikan bahwa puding anggurnya ini harus benar-benar panas ya supaya menempel antara puding leci dan puding anggurnya oke dan ini kita lakukan sampai selesai kemudian ini kita tunggu dulu hingga mengeras atau set ya teman-teman ya dan ini pudingnya sudah set dan mengeras kemudian ini aku keluarkan saja bisa kita tekan seperti ini ya mudah banget ya teman-teman ya kita tekan cetakannya dan keluar seperti ini wah benar-benar cantik banget ya teman-teman ya seperti ini ya teman-teman hasilnya menggoda banget ini ini aku iris dulu kita lihat dulu tengahnya gimana wow seperti ini ya gimana teman-teman mudah banget kan bikinnya selamat mencoba Alhamdulillah Jazakumullah Khairah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh